Untuk si Paisal nih, pengacara Robito katanya. Saya kasih tau kepada NT, saya tidak akan menghapus video saya. Dan terkait masalah surat perdamaian, silahkan di cek isi suratnya. NT itu pengacara. Walaupun nane tau NT bodoh, tapi setidaknya mikir dikit. Beredarnya video T.I.J. yang gencar membahas bab perhabiban di Youtube, membuat pengacara Robito Alawiah kebakaran jenggot. Hal tersebut dapat kita ketahui di channel Youtube milik T.I.J. Ketika dia menceritakan bahwa dirinya, mendapat kabar dari pihak berwajib bahwasannya, ada permintaan dari pengacara Robito Alawiah, yang bernama Paisal, untuk menghapus semua videonya. Menyampaikan kepada saya, supaya video saya yang membahas terkait masalah penangkapan saya, masalah perhabiban ini, untuk dihapus. Sebelumnya T.I.J. menjelaskan, bahwa pengacara Faisal tersebut merupakan pengacara Robito Alawiah yang menanganinya ketika dia dijebloskan ke dalam penjara. Saya dijebloskan ke dalam penjara, karena melakukan pencemaran nama baik dengan tidak mengakui beberapa orang dari kalangan Mbak Alawiah sebagai cucu Nabi. Ketika permasalahan itu selesai, dengan cara islah atau berdamai dengan beberapa syarat, yakni, T.I.J. mengklarifikasi kepada mereka untuk mengaslikan mereka dan syarat yang lain yang sudah dipenuhi oleh T.I.J. Tapi, T.I.J. yang keluar penjara itu, malahan dia digoreng dengan framing yang tidak baik. Kemudian setelah T.I.J. membuat video dunia perhabiban, Faisal menelpon ke pihak berwajib untuk menghapus semua videonya itu. Namun, T.I.J. dengan tegas menjawab permintaan itu, bahwa dia tidak akan menghapus semua videonya. Untuk si Faisal nih, pengacara Robito katanya. Saya kasih tahu kepada NT, saya tidak akan menghapus video saya. Dan T.I.J. berpesan kepada Faisal yang pengacara itu, meskipun T.I.J. tahu bahwa Faisal bodoh, tapi, setidaknya dia gunakan otaknya untuk berpikir dan jangan menganggap semua orang seperti dirinya. NT itu pengacara. Walaupun nane tahu NT bodoh, tapi setidaknya mikir dikit. Dari aneh seperti itu. T.I.J. juga menjelaskan, tidak ada orang yang berhak untuk mengatur dirinya. Dan kalau memang Faisal tidak suka, dia bisa melaporkan dirinya lagi. Jadi tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengatur-ngatur saya. Kalau tidak demen, kalau kagak suka, lu laporkan lagi. Dan apabila Faisal itu jantan, kenapa dia meminta polisi untuk menghapus semua video itu, bukan dia yang langsung menelpon dirinya. Lelpon aja langsung, bilang, gua kagak suka T.I.J. lu bahas-bahas Habib. Gua kagak suka T.I.J. Cuman gua aja yang boleh bahas lu. Bilang aja gitu. Untuk lebih jelasnya lihat video ini. Di thumbnail itu adalah pengacara dari Robi Toh Alawiyah katanya. Dia yang menangani pada saat saya dijebloskan ke dalam penjara, karena melakukan pencemaran nama baik dengan tidak mengakui beberapa orang dari kalangan Mbak Alawi sebagai cucu Nabi. Mereka memframing bahwa saya adalah orang yang berteman dengan Bung Lubis dan memfitnah Robi Toh Alawiyah. Padahal tidak benar. Kemudian saya juga dituduh melakukan sarah ujaran kebencian masih ada di live mereka tentang tuduhan mereka ke saya. Cuman yang menjerat saya sesuai dengan pernyataan dari ahli bahasa adalah pencemaran nama baik. Kemudian kita selesai dengan berdamai, dengan islah. Karena mereka meminta saya dengan syarat untuk klarifikasi, minta maaf ke mereka dan mengaslikan mereka. Dan ada beberapa syarat yang lain. Saya penuhi semua. Ternyata setelah saya keluar, saya digoreng di luar. Entah kemana-mana gorengan mereka. Nah, jadi beberapa hari yang lalu, dia kembali menelpon pihak berwajib untuk menyampaikan kepada saya supaya video saya yang membahas terkait masalah penangkapan saya, masalah perhabiban ini, untuk dihapus. Dan saya tidak mau menghapusnya. Untuk Faisal ya. Untuk si Faisal nih, pengacara Robi Toh katanya. Saya kasih tahu kepada NT, saya tidak akan menghapus video saya. dan terkait masalah surat perdamaian, silahkan dicek isi suratnya. NT itu pengacara. Walaupun Nane tahu NT bodoh, tapi setidaknya mikir dikit. Dari Ane seperti itu. Silahkan NT cek lagi surat perdamaian kita dan Nane masih menyimpan. Ane masih simpan. Jadi, ketika kita goblok, bodoh, jangan menganggap orang lain juga seperti kita. Gitu, Faisal. Ya. Jadi, tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengatur-ngatur saya. Kalau tidak demen, kalau kagak suka, lu laporkan lagi. laporkan lagi. Lu tahu kan efek kalau berurusan dengan gua? Tahu. Lagian, kalau memang lu jantan, ngapain lu minta sama polisi gini gitu? Telepon aja langsung bilang, gua kagak suka TJ, lu bahas-bahas Habib. Gua kagak suka TJ. Cuma gua aja yang boleh bahas lu. Bilang aja gitu. Nah, saat gua di penjara, gua kagak bisa klarifikasi lu seenaknya ngomong. Ya. Dan gua kasih tahu sama lu, Faisal. Dan tolong lu kasih tahu kepada si Alwi. Bahwasannya, ketika dua pihak sudah islah, sudah melalui proses retoratif justice, itu udah kelar. Kalau memang misalnya ada hal-hal yang dilanggar di dalamnya, lihat dulu. Apakah sama seperti hal yang ada tertera di dalam surat perjanjian? Kalau masalahnya lain, maka urusannya juga lain. Jangan ditaut-tautkan di sana. Ya. Jangan lu pikir lu hebat sekali, bisa begini, bisa begini. Enggak. Kalau lu kagak fitnah, kalian kagak fitnah, gua nyimpan senjata, gak mungkin ada pergerakan secepat itu. Dan gak seperti itu proses penanganan orang yang melakukan pelanggaran terkait undang-undang ITE dalam hal ini adalah pencemaran nama baik. Kalau kalian punya otak, kembali lagi, kalian ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Cucu Nabi gak seperti itu pilih lakunya. Itu cucu Yahudi kalau ngomong seperti itu. Dan lu banyak bohongnya. Ya. Iya. Kalian memang seperti itu. Sudah maklum. Sudah masyuhur. Kalian gak mau disalahkan. Saya kasih tahu kepada NT, saya tidak akan menghapus video saya. Menurut Mimin, langkah yang dilakukan TIJ ini sudah benar. Bongkar semua perbudakan di Indonesia, karena kita bangsa yang merdeka. Kalau menurut Anda, gimana? Terima kasih. Beg Unless kemudian Terima kasih. Because